Halo sahabat berbunuh makan, kali ini aku akan mengajak kalian membuat olahan ceker yang rumer dan pedas, ini dia bahannya Aku sudah menyiapkan 1 kg ceker ayam, sudah dibersihkan dan direbus sebentar seperti ini Kemudian untuk bumbunya, ada bawang putih 8 siung, bawang merah 4 siung, cabai merah besar 5 buah, cabai rawit 8 buah, ada garam, gula pasir, kemudian ada kaldu bubuk, merica bubuk, minyak goreng, saus sambal, dan kecap manis Pertama kita akan blender dulu bumbunya teman-teman ya, aku potong dulu cabai merah besar Kemudian bawang merah, bawang putih, cabai rawit Nah untuk tomatnya, kita potong ke bagian lebih kecil juga, supaya tampang di blender Sekarang siap di blender teman-teman ya Nah bumbunya sudah selesai di blender teman-teman ya, sekarang kita mau goreng dulu Kita panaskan minyaknya dulu ya Kita masukkan bumbunya Nah teman-teman, untuk bumbunya sudah matang, sekarang kita akan campurkan dengan cekernya, kemudian kita akan presi Kita masukkan cekernya, ke panci presto Masukkan bumbunya Kita tambahkan garam Lula pasir Lula pasir Berica bubuk Kaldu bubuk Kemudian kecap manis Saus sambal Terakhir, kita tambahkan air Ini air bekas blenderan teman-teman ya Nah cekernya kita aduk dulu Setelah tercampur rata seperti ini, siap di presto teman-teman Kita presto kurang lebih setengah jam teman-teman Nah teman-teman, ini dia ceker ayam lumer yang sudah kita buat tadi Ini buatnya sekitar 1 jam teman-teman ya Karena di prestonya setengah jam Belum lagi persiapan bumbu dan yang lainnya Silahkan dicoba di rumah Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!